Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu pertanyaan untuk soal kita. Adalah 3 pecahan senilai dengan pecahan 3 per 4, disini adalah pertanyaan kita. Kita tahu bahwa soal kita ini adalah tentang, disini adalah pecahan senilai. Jadi akan disini dijabarkan ya, cara untuk menghitungnya ya, disini adalah pecahan senilai itu seperti ini. Kita bisa mendapatkan pecahan senilai dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut disini dengan bilangan yang sama ya. Itu adalah metode pengerjaannya. Jadi disini kita mau cari yang, disini adalah senilai, disini ya, pecahan yang senilai, begitu ya, disini ya. Pecahan senilai 3 per 4, begitu ya, disini ya, 3 per 4, disini itu adalah apa saja, begitu ya. Jadi contohnya 3 per 4, disini ya. Ini akan senilai dengan berapa, kita coba kalikan disini ya, dengan nilai yang sama. Yang paling mendekati dulu ya, disini ya, ketika dikalikan berapapun, dikalikan dengan 1 akan jadi nilai itu sendiri. Maka kita mau coba kalikan 2, begitu ya, disini ya, ini juga kalikan 2. Jadinya adalah 6 per 8, begitu ya. 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. 6 per 8, apakah ada? Opsi C salah ya, opsi disini A, B, D, begitu ya. Selanjutnya kita mau coba lagi 3 per 4-nya, kita mau hitung sekarang. Tadi sudah coba kali 2, sekarang mau dicoba kali 3, begitu ya, disini ya. 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12. 9 per 12, maka yang opsi A salah ya, karena ini bukan 6 per 12, tinggal B dan D, begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, kita coba 3 per 4 ini, kita mau kalikan dengan berapa disini ya, dengan 4. Begitu ya, disini ya, ini coba dikalikan 4, ini juga dikalikan 4 ya. Jadi berapa adalah? 12 per 16 disini ya. Maka, pecahan senilai 3 per 4 ini, kita bisa tuliskan ya, ini adalah berapa? Nilainya adalah, disini ya, pertama adalah 6 per 8, kalau disini adalah 9 per 12, dan juga di sini adalah 12 per 16 disini. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya 6 per 8, 9 per 12, dan juga 12 per 16. Jawabannya ada D ya, dijawab D. Sampai jumpa di soal berikutnya ya, pengerjaannya selesai. Semangat terus! Sampai jumpa di soal berikutnya.